Pertempuran tentara pertahanan Israel atau IDF dan kelompok perlawanan kini telah memasuki babak baru setelah nyaris 7 bulan Israel dibuat frustasi dengan kekuatan kelompok perlawanan yang seakan utuh kembali seperti saat pertama kali berperang Bahkan kelompok perlawanan juga muncul kembali di wilayah Jabalia dan Al-Zaitun di Gaza yang sebelumnya diklaim telah dikuasai oleh IDF Dilansir dari tribunews.com pada Jumat 17 Mei 2024, hal itu dibeberkan oleh situs berita Palestina Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa apa yang terjadi di Jabalia adalah perubahan taktik di pihak perlawanan yang mengubah sifat pertempuran di Gaza secara keseluruhan Perkembangan terkini juga menunjukkan bahwa pertempuran kembali ke titik nol meski Israel sudah membombardir Gaza secara terus-menerus tanpa henti Titik nol yang dimaksud bisa diartikan perlawanan yang dihadapi Israel saat ini sama kerasnya seperti saat mereka menginvasi Gaza pertama kali pada 7 Oktober Sehingga miliaran dolar amunisi yang digelontorkan Israel dinilai tidak berarti apa-apa kecuali kehancuran Gaza Sementara untuk misi dan tujuan menumpas milisi perlawanannya tidak membuahkan hasil apapun Dari sejumlah dokumentasi yang dipublikasikan oleh kelompok perlawanan juga terlihat bahwa Hamas lebih kuat dari IDF di berbagai poros pertempuran Menghadirkan lokal menjadi Indonesia